Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 dia pasangannya siapa tetap harus dia tetap harus sama aku gitu nomor satunya adalah aku and that happen? iya that's why you love him so much iya kok diterusin nangis iya makanya jangan dong wadah kok mau ngomongin papa aduh oke 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 forget about that nah terus Mia berhenti bekerja gosipnya iya tapi aku gak pernah bilang aku berhenti atau gimana tapi karena aku tuh gak syuting lagi karena mas daddy kan tau sendiri kalo misalkan kita udah menikah terus gitu istrinya pulang belakangan ya maksudnya Arju udah di rumah nih misalnya gitu terus gitu aku belum pulang pulang masih syuting kan gak enak ya kayaknya kayaknya tuh seorang istri jadi gak bertahun jawab isinya gitu ya iya jadi kayak lu ngapain sih harusnya ngurusin rumah intinya gitu gitu nah itu yang membuat aku jadi kayaknya gue harus di rumah dulu nih kecuali kalo emang aku sudah bisa memenuhi segala macem di rumah udah siap segala macem udah gitu aku bisa ada di rumah sebelum aku gak suamiku ada di rumah itu aku mau gitu begitu dan Ardi juga bilang kayak gitu tapi pada saat berhenti itu keinginannya sendiri atau Ardi yang minta aku kamu sendiri aku karena apa itu karena papa papaku selalu bilang setelah menikah yang nomor satu adalah suami kamu bukan papa juga gitu nomor satu setelah menikah adalah suami kamu bukan bekerjaan kamu bukan apa segala macem tapi suami kamu dan kan pada saat aku syuting juga segala macem kan juga untuk mencari uang untuk menghidupi aku kalo seketika Ardi sudah aku sudah menikah sama Adi sudah bisa bertanggung jawab sama aku iya sudah bertanggung jawab sama aku dan aku sih terang-terangan waktu sebelum menikah oke gue penghasilan gue begini gue ngidupin ibu gue gini 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 lu bisa bertanggung jawab gak sebesar itu iya lu bisa bertanggung jawab kalo lu bisa bertanggung jawab oke gitu tapi aku terang-terangan aku jadi gak pake yang kayak nikah dulu gitu terus baru ngomongin apa segala macem enggak yang penting dia tau dari awal segala macem kehidupan aku kalo lu menikah sama gue artinya lu harus bertanggung jawab ini sampe mereka meninggal ya gitu dan dia menyanggupi gitu Alhamdulillah bagus tuh perlu dicontoh ya buat adik-adik ya kalo mau nikah itu tanya dulu nih saya segini 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 sanggup gak gitu beneran karena aku dulu penghasilan aku aku gak mikirin duit lagi gitu Alhamdulillah Alhamdulillah tapi that's true tapi bener i mean i'm agree with that saya setuju dengan itu gitu jadi jangan wah gapapa hidup susah bareng-bareng makan batu nah aku gak mau kayak gitu aku gak mau hidup orangtuaku jadi susah juga soalnya iya 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 aku nastal semuanya di depan gitu oke but that makes sense i like it it's okay it's okay good jadi akhirnya setelah menikah akhirnya kau memutuskan untuk berhenti di pekerjaan tapi setelah menikah sih aku sempet syuting satu sinetron lagi dengan perjanjian yang ardi bilang yaudah boleh tapi jam 7 malam selesai gitu dan bisa? wah itu babak pelur tapi akhirnya aku berhenti tengah jalan karena aku sendiri gak kuat capek karena berangkat jam 10 gitu selesai jam 7 malam itu tuh gak ada istirahatnya gitu dan senanya sampai jumat doang doang itu kapan sih beruntunya kapan sih? 2010 aku berhenti udah gitu terus 2012 aku main sinetron lagi satu lagi oke kamu gak ada keinginan lagi untuk balik maksudnya kepinginan nah waktu itu 2012 aku merasa mereka belum menyanggupi aja walaupun awalnya mereka bilang ya kita sanggup kamu pulang jam 7 malam kamu syuting hanya dari Senin sampai Jumat gitu tapi lama-lama kayak babak pelur gitu yang aku syuting jam 2 jam 5 udah sayang kayak gitu jadi udah kayaknya wah ini belum bisa nih kayaknya karena kan sinetron si Indonesia masih kayak gitu ya skenario nya masih keluarnya ntar nungguin rating gitu ya 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 pernah kepikiran untuk balik lagi ke dunia Entertainment kalau mereka udah penyangkupi, bener bener menyangkupi dengan itu sih jam kerjanya susah sih enggak mungkin juga tapi banyak apa maksudnya job-job yang ditawarin enggak mudah sekolahin masih banyak walaupun aku udah punya anak waktu itu juga ada anak masih ditawarin enggak sekarang ya kerjanya apa? enggak aku masih dirumah aja ngurusin anak-anak apa namanya apalagi ini sudah dari sekolah jadi menurut aku sekarang setelah aku menjadi istri dan ibu kesuksesan aku bisa diukur dari sukses atau tidak anak-anak aku gitu kalau anak aku pinter artinya sukses kalau tapi dia kalau dia failed di sekolah berarti gue salah aku salah nih aku apa aku malu dan aku nggak bisa bangga akan diri aku gitu oke oke bagus ya jadi kalau misalnya kesuksesan seorang wanita ketika sudah menikah dan punya anak dinilai dari anak-anaknya kalau anak-anaknya sukses dan it means dia berhasil menjadi seorang ibu baru boleh bangga kalau enggak apapun yang kamu dapat dan no use nggak ada gunanya uang dapat berapa dan sebagainya jadi intinya bisa dibanggain lagi anak tetap nilai satu dan jadi tolak ukurin dari sana ya menurut aku sih gitu oke oke Cus dateng ke sini sama anaknya enggak iya mana tuh Hai Mika Allah Mika Halo bilang Hai Hai anaknya tiga ya bukan yang itu enggak Mika bilang Hai yang mana itu kan Hai Hai Halo coba coba lihat loh yang botak itu itu anaknya juga bukan dia yang Hai Mika berdiri deh kakak berdiri deh nggak kelihatan Kak Kakak Imi Kaila ada Kakak Oh diri Kak padahal tadi main sama omnya Om dijemput Oh sini Kakak sini sama mamah nggak mau coba sini deh bentar ya Oh udah nangis ya sih bentar sama enggak ini ya ya niya doesn't work with you Oh ya ya iya sorry teriur-nya Oh ya mau bawain sini deh yuk Ngekala haha hahaha tadi katanya you want to learn magic let's do it I can make seperti yang kecil bagaimana itu? bagaimana itu? berapa? ayo sama mama mau mama, mau mama, mau mama ya lebih mau sama mama gak bisa gendong, mama lagi hamil gak bisa gendong oke 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 kita di gendong apa? di pangku mama, tapi mama gak bisa gendong nah ini sini sini pergi oke, karena sudah ada saya potong dulu, abis ini kita akan kelompok-kelompok sama bingka yang lainnya juga berapa kamu tetap di huit oke, saya ni tang travail dulu dulu Terima kasih telah menonton